Aksi seorang remaja laki-laki yang menginjak-injak sejumlah makam jadi viral di media sosial. Perbuatan tidak pantas itu diketahui terjadi di Taman Makam Pahlawan, Kota Bumi, pada akhir pekan lalu, tepatnya Sabtu 31 Oktober 2020. Melansir dari portal mediaonlinekompas.com, remaja tersebut diketahui berinisial D. Ia tercatat melakukan aksi tak pantasnya di atas tiga makam, yaitu Makam Light Call Marinir Abdullah Subur, Haryanto, dan Pak Adila. Kapolres Lampung Utara, KBP Bambang Yudhomartono mengatakan bahwa pihak yang sudah memanggil remaja berumur 14 tahun itu bersama dengan orang tuanya untuk diperiksa. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami aksi tersebut. Sementara itu, Ketua Legion Veteran RI Kota Bumi, Saleh Amat, menyesalkan perbuatan pelaku bersama rekan-rekannya. Saleh merasa sedih lantaran tindakan tersebut seakan tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan. Ia bahkan mengatakan agar para pelaku dapat ditangkap atas perbuatannya. Terima kasih telah menonton!